Assalamualaikum, salam jumpa, salam sehat dan salam sejahtera untuk sahabat semua oke langsung saja di kesempatan kali ini kita akan sharing ya sobatku ini cara mudah ya mengganti tali starter ya ini ini untuk mesin Honda JX ya sobatku ya ini kebetulan untuk mesin Honda JX120 ya sobatku tapi ini juga bisa dipakai ataupun digunakan di Honda JX160 ya sebab dia punya tapaknya ya ini dia punya tapaknya disini dudukannya segeru atau baut itu dia sama ya sobatku ya antara 120 dan juga 160 oke langsung saja untuk yang pertama kita cek keadaan dia punya rack wheel starternya dulu kita cek ini putar berlawanan dengan jerum jam nah seperti ini kalau dia ada kerasa hampir ya seperti itu ya itu maknanya itu spring ataupun pegas di dalamnya itu masih bagus ya sobatku ya ini belum patah ya belum belum rusak maksud kami nah seperti ini tapi kita kalau kita putar seperti ini kok ringan ya enggak ada perlawanan sepertinya kalau ini kan ada perlawanan ya seperti itu ya ini masih oke kalau yang sudah ringan berarti kena buka baut ini ya kita cek dulu kemungkinan dia punya spring dalam ini ada springnya itu kemungkinan patah ataupun sudah lemah nah itu bisa kita ganti pilnya saja juga bisa nah kita beli pilnya saja oke kalau yang ini kita masih oke ya masih bagus jadi langsung saja kita ganti talinya ya sobatku ya nah ini saya biasa menggunakan tali yang 5mm ya sobatku ya seperti ini talinya seperti itu oke langsung saja kita ambil kira-kira ini dalam 90 cm ataupun 1 meter ya sobatku ya kita 1 meter pun bisa kita potong 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 dengan gunting ya aduh guntingnya ini enggak mempan oke setelah sudah kita potong tali kita bakar dulu bakar untuk memudahkan nanti masuknya ke situ ya sobatku ya oh lumayan panas oke seperti ini nah kita ikat ujungnya salah satu dulu ini sebetulnya ada beberapa cara ya sobatku ya cara menggantinya ini tapi ini ini yang saya menurut saya ini yang paling paling cepat dan paling efektif ya sobatku ya oke ini yang tadi putus ya kita tukar talinya oke kita masukkan kita masukkan ini ya nah seperti ini tertarik hmm sampai macam ini ya sobatku ya kemudian nah ini kita putar ya putar ke berlawanan arah jarum jam sobatku ya seperti ini ya ini sampai agak-agak sudah mentok ya seperti itu oke jadi nanti kita kemudian kita kemudian kita arahkan yang yang tadi ini yang yang lubangnya nih ya suatu ya tepat dengan yang lubang tali ini ya lubang tali ini untuk memasukkannya nanti ya seperti ini sudah ya kemudian kita masukkan hmm seperti ini ya aduh masukkan eh nah seperti ini masukkan nih oke kemudian kita ikat ya sobatku ya kita ikat nah seperti ini pun juga bisa oke sudah ikat kita tarik hmm seperti ini kemudian kita lepaskan sudah nah seperti itu hmm oke seperti ini ya oke jadi sangat mudah dan sederhana sekali oke nanti misalnya kita sudah masukkan seperti ini tapi kita rasa dia punya ini talinya kok kurang tegang ya sepatu ya nanti kalau kita lepaskan kok dia ngelembre seperti ini misalnya kan ya hmm cara mengatasinya enggak payah dilepas lagi nah ini kita lihat di sini ada ada cengkuakan ini ada lubang ya Nah itu nanti kita bisa tarik seperti ini dan seperti ini ya hmm ini kita di kita angkat seperti ini ya sepatu ya hmm seperti ini kita masukkan ke longkangnya seperti ini ya ke lubangnya kemudian kita putar ke sini ya sepatu putar putar seperti ini misalnya tadi kurang-kurang ketat ya sepatu ya hmm putar mencari ini sampai ke sini tapi ini saya rasa yang ini kan sudah sudah oke ya sudah terlalu longgar dan juga ketat jadi sudah pas jadi saya tidak ketatkan lagi kalau misalnya masih ngelembre ini putar ke sini seperti ini sampai ujung sini nah sampai ujung sini baru nanti kita lepaskan tapi yang ini kan dia masih masih tapi cukup aduh jadi tidak aku saya sepatu ya misalnya kalau dia talinya dilepaskan masih ngelembre seperti ini ya ini sebab ngelembre saya tekan ya jadi kita bisa mengencangkannya ini ke pakai lubang ini ya sepatu ya kita putar seperti ini baru kita lepas oke jadi seperti itu ya sahabatku semua ya jadi sangat simpel dan sederhana semoga video ini bermanfaat nah jumpa lagi di video-video kami berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati